Indonesia sebagai negara hukum tentunya memilih hukum untuk mengatur pelilaku warga negaranya karena memang tujuan daripada hukum itu sendiri adalah untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan berkesimbangan selain itu hukum juga bertugas untuk memberikan suatu pasien hukum di dalam masyarakat kalau kita berbicara masalah hukum maka di Indonesia sendiri banyak beraneka ragam hukum yang berlaku yang pertama adalah hukum pidana kemudian yang kedua adalah hukum perdata kemudian ada hukum tata negara kemudian ada hukum administrasi negara dan lain sebagainya namun secara garis besar walaupun sangat beraneka ragam tetapi secara garis besar hukum di Indonesia itu dapat digolongkan menjadi dua golongan hukum yang pertama adalah privat reh atau yang biasa disebut dengan hukum privat atau juga bisa dikatakan dengan hukum perdata dalam arti sempit kemudian golongan hukum yang kedua adalah public reh atau hukum public yang mana di dalamnya meliputi hukum pidana dan kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan hukum pidana dan hukum perdata seringkali kita mendengar permasalahan hukum pidana begitu juga dengan hukum perdata tetapi apa sih sesungguhnya hukum pidana itu dan apa juga yang dimaksud dengan hukum perdata itu dan bagaimana cara membedakan kedua hukum itu dengan demikian ikuti terus video saya karena saya akan mengulas berikutnya setelah ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berdasarkan definisi atau pengertian-pengertian dari para ahli hukum tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum pidana merupakan ketentuan yang mengatur tentang tindakan apa yang tidak boleh dilakukan dan dimana pada saat tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan itu dilakukan oleh seseorang maka disitulah terdapat sanksi pidana dan cara mudah untuk memahami hukum pidana itu sendiri intinya disitu ada tiga unsur di dalam hukum pidana yang selalu ada yaitu yang pertama adalah mengenai ketentuan ketentuan yang mengatur tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan kemudian yang kedua yaitu adanya sanksi terhadap perbuatan-perbuatan ketika perbuatan yang tidak boleh dilakukan itu dilakukan oleh seseorang kemudian yang ketiga adalah hukum pidana itu ditujukan kepada kepentingan umum sehingga dalam hal ini hukum pidana sendiri itu juga dikatalogkan dari pengertian kedua pakar hukum tersebut maka dapat dikatakan bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur tentang kewajiban-kewajiban kemudian tentang hak-hak serta kepentingan individu di dalam masyarakat yang sifatnya adalah privat atau tertutup pada intinya hukum perdata mengatur tentang kepentingan persoarangan dan hubungan hukumnya dengan orang lain hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antara anggota masyarakat atau warga negara dengan negara yang menguasai yang menguasai tata tertib itu oleh sebab itu hukum pidana juga bisa dikatakan sebagai hukum publik atau publik reh atau juga bisa dikatakan sebagai hukum negara sedangkan hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan orang yang lainnya dengan menitikberatkan kepada kepentingan persoarangan yang kemudian hukum perdata ini disebut sebagai privat reh atau hukum privat yaitu yang mempunyai sifat tertutup oke sekian video saya kali ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk like subscribe dan share terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati